Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Young Boys melawan Manchester United. Young Boys itu artinya bocah-bocah muda. Walaupun kita lawan bocah-bocah muda, jangan sampai lengah. Jangan sampai kayak musim lalu kita lawan FC Kebab. FC Kebab kita bisa kalah. Kalau nggak, kita udah bisa lolos champion. Jadi, walaupun lawan Young Boys, jangan sampai lengah. Tapi gue yakin sih dengan tim kita yang musim ini, harusnya nggak terjadi lagi lah kesalahan-kesalahan seperti musim lalu ya. Milih pemainnya rada susah kali ini lawan Young Boys. Karena menurut gue ada beberapa pemain yang harus diistirahatkan ya. Karena dari international break kemarin, mereka banyak yang main full ya. Tiga game main terus gitu loh. Main full atau nggak, tapi tiga game main terus. Jadi, menurut gue beberapa harus diistirahatkan ya. Terutama Luke Shaw, Pogba, sama Bruno Fernandes. Tiga orang ini menurut gue harus diistirahatkan. Terutama Bruno sih, kalau gue bilang sih. Bruno, kalau kalian lihat kemarin Pak Sonny Castel, orang cuma ngeliat golnya doang, keren, spektakuler, world class shot. Tapi kita bisa lihat kemarin Pak Sonny Castel, Bobak pertama itu, ya, Penandes itu banyak melakukan kesalahan ya. Bobak itu jauh lebih mending. Ya, menurut gue itu ada faktor kecapaian juga. Jadi, menurut gue sih harus, harus, harus dirotasi pemainnya ya. Lawan Young Boys, kita harus berani, harus dapet poin, tapi jangan sampai kita mengorbankan pemain kita juga ya. Oke. Untuk keeper, gue pilih Henderson. Nggak masalah juga pakai DGA. Cuman gue mikirnya Henderson, kalau santai di 2 feet, dia harus, harus mulai main gitu. Karena minggu depan, kita bakal main di Piala Kerbau. Ya, dan itu harusnya Henderson yang main, bukan DGA. Ya, kalau itu Henderson yang main, berarti ya, Henderson sekarang ini harus mulai pemanasan lagi gitu. Beneran nggak, harus ada match gitu. Untuk biar tajam. Jangan sampai ntar, minggu depan Piala Kerbau, dia main jadi jelek banget gitu. Jadi, menurut gue sih, Henderson boleh start. Ya, kalau emang udah ready. Di kiri gue taruh Dalot ya, karena sekali lagi, menurut gue Lukesho harus istirahat. Pas Inggris kemarin, dia kalau nggak salah main 3 kali ya. Main 3 kali, jadi, ya cukup capek lah kalau gue bilang sih harusnya sekarang. Dalot boleh, nggak ada pilihan lain. Kalau Alex Kellis udah balik, boleh taruh Alex Kellis di mana Dalot. Ya. Kalian bisa ngomong pasti, oh Dalot kan, apa, back kanan kok. Bener nggak, kayak sama juga lah, kayak Brandon Williams back kanan kan. Kemudian kalau mau nggak mau, ya lu harus main kiri, ya lu main di kiri gitu loh. Bener nggak, nggak usah banyak cincong. Ya, tapi sekali lagi, kalau Alex Kellis ready, menurut gue Alex Kellis yang harus main. Center back, Maguire, Fran, kalau gue bilang nggak masalah juga, Lindolof, Fran, tapi Fran harus main ya. Kalau menurut gue sih, dia udah pivotal banget di defending kita. Apalagi dalam menghadapi counter attack, kalau kalian lihat ya, Maguire sama Fran udah main 2-3 kali, dalam menghadapi counter attack tuh, Fran jauh lebih solid ya. Jauh lebih solid ya. Gue yakin pecinta just bakal ngomong, ah Fran kemain, goalnya itu gagal-gagal Fran, gagal-gagal Fran. Itu kan kondisinya 2 lawan 3 gitu loh, ini sih 1 lawan 2. Ya, itu tuh nggak bisa salahin back si Fran 100%, karena dia, ada 2 pilihan kan. Coba nutup si, siapa, Maximin ya. Coba si nutup Maximin, atau Amiron ya, gue lupa. Pokoknya, coba nutup si Maximin aja, anggap aja, atau dia ngebayangin orang di kiri. Yang lari itu, Maximin bisa nembak. Jadi dia harus sampai keputusan. Ya, mungkin keputusannya sedikit telat ya, atau apa, tapi tetep aja gitu. Itu bukan kondisi yang gampang, untuk seorang back lakukan. Ya, jadi nggak bisa salahin dia. Kalau yang salahin dia, itu pecinta just ya. Hater doang, nggak apa-apa, it's okay, it's fine beneran. Cuman tetep aja, kalau gue bilang, Fran jauh lebih solid dalam menghadapi counter attack ketimbang Maguire, ataupun Lindelof. Makanya kalau gue bilang, Fran harus main. Walaupun gue yakin dia juga kecapaian, dia main terus kayaknya di panci semarin ya, tapi nggak masalah, kalau center back kan jarang lari. Ya, jadi Fran menurut gue harus main, Maguire atau Lindelof, terserah, gue lebih milih Maguire, biar Maguire sama Fran, lebih klop lagi gitu loh. Karena gue lihat mereka masih, duetnya masih suka apa ya, masih suka nggak, nggak sinkron kalau gue lihat ya. Terutama kalau kayak nghadapi counter attack, pada saat Fran ngebayangin orang, Maguire itu kayak nggak tahu posisioningnya kemana gitu loh, kalau gue lihat ya. Jadi Maguire, Fran gue pilih, di kanan gue taruh Wan Bisaka ya, karena ya nggak ada lagi yang lain ya, mau taruh Dalot ya, di kiri siapa gitu loh. Nah, jadi Wan Bisaka lagi kan nggak main, nggak ikut internasional. Jadi, Wan Bisaka harus main. Di holding midfield, gue tahu Fred sama Van de Beek, ya, Pogba diistirahatkan, Fred ternyata udah bisa main ya, kemarin Launica del pun udah bisa main, tapi nggak dipakai. Mungkin nggak gara, nggak gara sebelumnya mainnya jelek kali ya, memang kayaknya digituin. Jadi, tapi Fred sama Van de Beek, menurut gue boleh main ya, di tengah. nggak tahu McTominya udah boleh bermain ya, tapi ya menurut gue sih, kalau habis operasi sih, minimal sebulan lah dari operasi kali ya, baru bisa main ya. Jadi, Fred sama Van de Beek yang main. Untuk winger, attacker, gue taruh Sancho, Lingard, Greenwood, sama Cavani. Kita ngomongin dulu Sancho ya, ini pasti pada mikir nih. Sancho jelek, Sancho jelek. Ya, kita hidup di dunia dengan orang, kalau nggak nge-goal, nggak asis, itu jelek mainnya ya. Menurut gue itu pemikiran yang bodoh sekali ya. Kalau lu nonton bener-bener, ya Sancho menurut gue kemarin, ya jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalian mau ngatain dia, coba mau jadi bowler lah atau apa lah, itu namanya winger loh, coba bawa bola. Ya kan? Mungkin dia nggak sejago Rashford atau apa, tapi, kalau kalian nih ya telah perbedaannya, Sancho dengan Greenwood ya. Kalau Greenwood megang bola, gue ngarepin dia nge-goalin. Sancho megang bola, selalu gue ngeliatin dia, dia coba mencari, apa, membuat ruang, untuk passing. Itu yang dia lakukan. Dia bukan mau coba jadi Rashford, gocek-gocek kanan-gocek sini, tapi nggak. Sekarang lihat lah, bawa bolanya juga itu nggak, nggak apa ya, nggak flashy, nggak fancy gitu loh, sebenarnya. Nggak gimana banget, itu nggak kayak Rashford. Dia bawa bola cuma buat create ruang untuk passing. Passing, kombinasi dia masuk ke dalam atau apa gitu. Jadi, itu yang dilakukan Sancho. Jadi kalau Sancho megang bola, gue ngarepin dia create something. Itu yang gue harapin. Gue lebih ngarepin dia assist, ketika memang dia goal. Ya, jadi itu ya, linggat main, kenapa? Karena menurut gue, si, apa, si Bruno harus, istirahat. kalau yang nonton, ya, sorry aja ya, kalau bilang linggat harus main di kiri atau apa, ya menurut gue sih nggak banget ya, jujur aja ya. Linggat sih kemarin karena goal doang, makanya orang, wah linggat, wah linggat, betul nggak? Ya, sekali lagi kita hidup di dunia yang, ya, orang kalau nggak nge-goal, jelek mainnya, ataupun juga highlight, penonton highlight ya, dimana, wah linggat nge-goalin lebih bagus dari Sancho ya, ya sorry aja, tapi nggak banget linggat, teman, buat gantiin Fernandes boleh dicoba ya, karena gimana pun juga, dia di West Ham musim lalu itu jadi nomor 10, ya, kita coba lihat lah linggat, kalau mau kasih kesempatan di nomor 10, lihat dia gimana mainnya, ya, tapi untuk selesai sama Sancho, itu mah nggak bisa dibandingin lah, jauh lah Sancho nomor 1, kalau dia sebagai winger ya, nah, gue sih linggat nggak ngeliat dia gimana banget lah, jujur aja sih kemarin, kecuali goalnya doang gitu, ya, tapi goalnya juga dia masuk ke domkotor penalti terus, bener nggak udah kayak nomor 10, jadi linggat buat coba gantiin Fernandes, boleh melawan bocah-bocah muda, karena Greenwood ya, karena dia juga nggak ikut internasional, ya, masih fit lah untuk main, untuk striker gue nggak pilih Ronaldo, kenapa nggak pilih Ronaldo, gue nggak tahu ya si Ronaldo itu seberapa fit ya, jujur aja, apakah dia bisa main lagi atau nggak, karena nanti kita sekali lagi, kita minggu ini bakal ketemu West Ham gitu loh, ya kan, jadi kita penting banget perlu Ronaldo fit, jangan sampai cedera, kemungkinan besar sih bakal main Ronaldo, feeling gue, sama juga kayak Bruno lah, kita tahu gayanya oleh, takut banget kalah, feeling gue sih, Linggat nggak bakal main, Bruno yang bakal main, Cavani nggak bakal main, Ronaldo yang bakal main, tapi ini juga sesuai gue doang ya, sesuai gue, Cavani yang main, karena dia perlu jam main juga ya, jadi ketemu Young Boys, menurut gue sih masih boleh, Ronaldo dia di cadangan gitu, atau super sub lah, menurut gue sih masih boleh, ya Cavani yang main, karena misalnya lagi minggu depan, kita bakal main di Piala Kerbau, Cavani tuh harus main di situ gitu loh, ya mungkin aja Martial yang main, gue nggak tahu deh, ya makanya tergantung nih, oleh pemikirannya seperti apa, dia akankah dia merotasi pemain atau nggak, ya tapi menurut gue, sekali lagi, perlu banget untuk merotasi pemainnya, karena rentan banget ini untuk cedera, rentan banget untuk kecapean, ya, jadi kita lihat lah gimana lah ya, kemungkinan besar sih, oleh nggak bakal berani gitu, dan nggak bakal rotasi, tapi menurut gue sih penting banget untuk merotasi di game ini, ya harusnya sih kita bisa menang ya, ngebantai nggak, menurut gue feeling gue nggak, feeling gue nggak, karena udah pasti nih bakal parkir bus abis, dan namanya parkir bus itu ya, untuk goal pertama itu susah banget, cuma biasanya kalau udah 1 goal, itu mereka udah langsung lengah, langsung down, ya itu yang paling penting, skornya feeling gue, kita bisa menang 0-1, kalau nggak 0-2, ya jadi tergantung, ya antara, tapi clean sheet sih harusnya bisa ya, kalau Maguire front main, harusnya bisa clean sheet, kita menang lah 0-1 atau 0-2, kalau gue harus silpilih, mungkin kemungkinan besar sih kita menang, 0-2 lah, beda 2 goal, harusnya bisa, beda 2 goal harusnya bisa ya kita ya, gitu, jadi gimana menurut kalian, perlu nggak oleh merotasi pemain ya, melihat, beberapa pemain kita tuh, udah di force-share banget, main gara-gara international break, main 3 kali ya, jadi, dalam 2 minggu tuh mereka main berapa ya, bisa sekali main 5 kali gitu loh, jadi lumayan berat, kalau gue bilang ya, pressure-nya lumayan berat di badan gitu, jadi kalau gue bilang, harus diistiratkan, harus diistiratkan, tapi feeling gue sih tetap, oleh kayaknya nggak bang berani sih, untuk rotasi ya, terutama dari musim lalu udah gagal, dia pengen, dan kita dapetin 3 poin, oke, tapi ya, coba komen deh ya, menurut kalian harus rotasi pemain atau nggak, atau kita tetap full team melawan bocah-bocah muda, yang pasti Champions League bakal seru banget, ini bakal main besok hari Selasa, jam, sebenernya sih hari Rabu ya, jam 0-0-0-0 nih, jadi bener-bener harus bergadang 0-0-0-0 ya, oke, sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching,